Assalamualaikum, halo teman-teman Kali ini kakak mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke salah satu taman kota di Surabaya yang ada satuannya Ada rusa, burung merah, ikan Sekalian kakak mau kasih makan rusa Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Yuk ikuti keseruannya Yeay, kakak sudah sampai di Taman Flora Surabaya Sebelum masuk, beli sayuran buat nanti kasih makan rusa Oh iya, tiket masuknya gratis loh teman-teman Udaranya juga segar Karena banyak pohon-pohon rindang Suasananya nyaman Sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga Taman flora atau biasa disebut kebun bibit ini Berada di Jalan Manyar nomor 80A Di tengah kota Surabaya Dengan luas kurang lebih 2,4 hektare Memiliki beraneka ragam flora seperti bunga anggrek Pohon beringin, pohon palem, dan aneka pohon langka lainnya Selain itu juga terdapat beraneka satwa seperti rusabawean, burung merak, ayam hias, ikan, dan lain-lain Jadi, selain sebagai tempat berlibur dan jalan-jalan, Taman Flora juga bisa menjadi sarana edukasi dini Tuh, ada aviarinya juga teman-teman Di dalamnya ada burung merak, burung jala, ayam hias, dan aneka burung lainnya Eh, ada si Oyen lagi tiduran Yang nyenyak ya, Push Langsung aja ya teman-teman Yuk kita kasih makan rusa Rusa disini termasuk jenis rusa bawean Rusa bawean adalah hewan endemik pulau bawean Sebuah pulau di Laut Jawa Yang masuk daerah administratif Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Spesies ini tergolong langka Bahkan diklasifikasikan terancam punah Rusa bawean tergolong hewan nokturnal Yang aktif mencari makan di malam hari Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Di taman flora ini juga terdapat wahana untuk kita bermain Seperti jembatan tali dan seluncuran Selain seru dan menyenangkan Permainan disini juga dapat melatih sensor motorik Dan ketangkasan kita loh teman-teman Di dekat area bermain kita juga bisa melihat kolam ikan Sayangnya tadi kakak lupa tidak beli pakan ikan Jadi tidak bisa kasih makan ikan-ikan ini teman-teman Maaf ya ikan Selain sebagai taman kota dan tempat favorit untuk jalan-jalan bersama keluarga Taman flora juga bisa berfungsi sebagai paru-paru kota Yang mana banyaknya tanaman yang ada di taman ini Bisa membantu mereduksi gas karbon dioksida Yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor Polusi industri dan rumah tangga Semakin banyak taman kota di ruang terbuka hijau lainnya Seperti taman flora ini Maka akan sangat membantu meningkatkan kualitas udara di perkotaan Fasilitas umum yang berkualitas seperti taman flora ini Juga bisa menjadi sarana interaksi antar masyarakat Setelah sebelumnya disibukkan dengan aktivitas harian masing-masing Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!